Jules, bikin kontesnya tabar yuk Yaudah gas, ayo Gak jadi deh Jules, kursi gue udah buluk banget Jadi gak amut gue Ya Allah Berikanlah aku kursi gaming Yang mereknya Secret Lab Kalau bisa Yang tipenya cookies and cream Amin Apa? Doaku dikabulkan Akhirnya kursi gaming inianku Dikabulkan doaku Terima kasih ya Allah Jules, ayo record lagi Jules Ada kursi gaming baru Emang ya guys Doa orang seorang itu langsung dikabulkan Hari ini kita dapet kursi gaming baru Jadi sebelum kita shooting buat setup baru Kita bakal unboxing dulu nih Kursi gaming baru idaman gue Yang udah gue impikan sejak lama ya Padahal kursi gaming lama gue tuh udah sekitar Hampir 4 tahun kayaknya guys ya Itu udah lama banget Dan ya kita langsung unboxing aja dulu nih ya Secret Lab Ini yang cookies and cream guys Waduh benih gue dapet banget sih warnanya guys Kita buka dulu coy Kita buka dulu ya guys ya Wah keren banget coy Kita baca dulu guys ya 2002 seri Zero Compromise Engine to last Breathless Ability Test Speed Drop Test Wah ini keren banget sih guys Kita buka dulu ya Ada apa disini Wah coy Ada ini yang gede banget Oh ini cara pemasangannya guys ya Wah ini sih lengkap banget Dan buku pemasangan nih biasanya Kalo kursi gaming tuh cuma kertas lembar Ini bener-bener kertas gede banget coy Nah menurut gue ini keren banget guys ya Wah ini ada apaan nih guys Ini ada giniannya nih Kayak amplop gitu ya Siapa tau ada duitnya isinya guys ya Kita buka ini ada apa Evo 2002 seri Ini yang terbaru ya guys ya Oh user manualnya ini Bahasanya ada bahasa Inggris Macem-macem ya guys ya Oh ini cara pemasangannya lah ya Oke Kita lihat dulu ya Selain ini ada apa lagi Nah ini dia kursinya coy Wah gila ini gede banget guys Kita keluarin dulu deh Oke jadi gue akan mengajarkan ke kalian Gimana caranya kalian untuk merakit Kursi gaming Secret Lab 2022 Versi cookies and cream yang terbaru guys ya Jadi caranya Jules, rakitin Jules Nasib, nasib Jules, rakitin Jules Jules, rakitin Jules Oke guys, kalian dari tadi udah lihat ya Gimana kita dari proses Unboxing Secret Lab ini Dari sampai jadi dan sekarang udah cocok banget Di setup gue, langsung aja kita lihat Setup Kelvin Gaming yang berbaru Let's go! Nah, ini dia guys ya, kalian lihat tuh Wah, ini Secret Lab ini Jadi pengganti kursi gaming gue yang lama banget Yang udah usang ya, dan sekarang Cocok banget di sini, kalian lihat ya Nah, ini sebenernya, kalau kalian nonton Gaming, eh, room tour gue yang lama ya Ini agak berbeda, jadi penempatan posisi Dan dulu ini kan, kalau kalian lihat ya Ini tuh gak ada gini-ginian guys, jadi bener-bener Dari dulu ini cuma green ya Green wall Jadi gue gak setahu ini adalah Green screen, bukan green screen sih Green wall di tempatnya, karena ini tembok guys Tapi sekarang udah gue ubah Jadi ini pun gunung banget sama mejanya Jadi meja yang gue pake ini Adalah meja baru ya, ada merknya Loctex, dan ini bisa diatur guys ya Tuh, bisa dinaikin Bisa diturunin Nah, gue suka banget nih Sama di sini guys, gue Kalian bisa setting ininya ya Kayak, misalnya ini Ketinggian berapa nih Ini gue setting 73 nih, kayak biasa posisi gue main Terus kayak Di sini Oke, dua ini kalau mau gue naikin Gue tinggiin, mau posisi berdiri ya Wah, gila, cakep banget ya Ini bisa sampe Tinggi banget sebenernya, cuma gue Di set yang kedua ini gak sampe tinggi banget Cuma kalau kita mau tinggiin lagi bisa Eh, tapi ada kabel nyangkut nanti ya Kabelnya gak nyampe sepanjang itu ya Nah, di set yang ketiga ini Kayak gue Biasa kalau gue ngerecord Ininya tuh, tripodnya tuh gue taruh di meja sini Jadi ini gue susun yang paling pendek ya Yang paling rendah Terus tripodnya tinggal gue taruh di sini guys ya Nah, jadi sampe ini mejanya nih rendah banget gitu Tuh, ini sampe 64 cm doang ya Jadi, enak juga misalnya kalian mau makan di meja gitu ya Mau makan di meja komputer sambil nonton gitu Ini enak juga guys Makanya gue pilih meja kayak ginian ya Untuk PC gue sih sebenernya Ini PC lama banget guys ya Cuma kemarin yang pas gue di Singapur Ini gue kasih beli beberapa action figure ya Dari Demon Slayer Dan ini lucu banget menurut gue Tuh, kalian lihat ya Beberapa ini gue masukin di sini Ini sarannya dari Jul ya Saran dari Jul untuk Masukin action figure di dalam PC Dan menurut gue itu oke banget sih guys Nah, ini untuk monitornya Gue pake ada 2 monitor guys ya Yang satu ini yang curve Monitor gue yang lama Yang dari Gigabyte ya Masih gue pake sekarang ini enak banget Plus gue ada tambah 1 monitor lagi Dari Prism Plus Ini Singapur punya Jadi pas kemarin tuh Gue acara Good Game Asia Gue dapet setup isinya Jadi bisa gue bawa pulang monitornya Alhamdulillah ya Rezekinya enak soalnya Jadi akhirnya gue pake Buat monitor gue yang kedua guys Kalau kalian lihat di sini guys ya Ini ada lampu-lampu baru yang gue demen banget Ini gue beli waktu itu dimana ya Shopee atau Tokopedia Lupa Kalau nama tokonya tuh light up line Gue pernah promosiin juga di IG gue Dan gue gak di endorse Tapi gue suka sama kerjaannya ini gitu ya Serapi Bagus banget ini menurut gue ya Kelvin Gaming Dan juga ini gede banget Ini kalau kalian lihat ya Ini seukuran TV kayaknya guys ya 1 meter lah kurang lebih nih Gedenya Plus di belakang gue Ini kalian lihat di sini Ada lampu Nano Leaf ya Ini juga gue dapetin dari Good Game Asia Jadi gue bisa bawa pulang Dan ini gue set up sendiri ya Pasang sendiri sama judu dua Ditambah Ini kita bisa atur Enak banget Bisa atur lampu-lampunya lah ya Kalian mau ini warna putih Atau warna apa Ini kalian bisa set sendiri Atau gak bisa Kalian sesuaiin sama suara Itu juga bisa Cuma gue lebih demen kayak gini sih Simple Nah ini bagian kiri Ini sebenernya ada pajangan guys Pajangan si Zenitsu Ini gue beli murah banget sumpah Gue beli di topet ini Cuma sekitar Rp50.000an ya Rp55.000an apa berapa gitu Gue lupa yang pasti ini murah banget Tapi kalau kalian pajang di sini Ini tuh ini cakep banget coy Soalnya kayak nyambung gitu Dan ini cuma ditempel pake double tip BTW Nah untuk di sebelah sini guys Ini ada green screen ya Green screen gue nih dari Elgato Biasanya gue pake green screen yang ini Kalau buat record ini Karena bisa portable Ini kan cuma tinggal ditarik doang gitu Tuh ya Gampang banget makanya Tinggal ditarik Taruh belakang kursi Taruh di sini Udah gue tinggal record gitu doang Jadi ini memudahkan gue sekali Dibandingin gue pake green wall kayak dulu Busuk banget ya Ini kalo kalian liat disini nih Ini udah agak berbeda ya Beda ini Jadi kayak ini Khusus buat setup gaming gue Yang ini Makanya lantainya agak berbeda Sebenernya sih gak gitu ya Sebenernya gue cari Ini yang sama cuma gak nemu gitu Karena ini kan di renov Oke Ini gue tunjukin lagi Disini ada apa aja guys ya Disini tuh Ini ada headset gue Headset gue kebanyakan Mostly dari Logitech ya Ini Logitech G berapa Gue lupa Yang putih Yang wireless Ini dari Logitech juga Yang hitam yang agak lama Banyak banget ya Kalau kalian liat headset-headset Dari berbagai brand ya Dari mulai Logitech Terus HP Apalagi itu ada Black Shark Terus ada Apalagi itu punya Jules Series Series ada JBL ada Pokoknya ini lumayan banyak gitu guys Nah disini juga ada Ini buat Sempot parfum Soalnya si Jules suka gak mandi Bau guys Iya dia Maksudnya kalah gue lagi Bang Biaya Kalau bisa Jules gak mandi Gue tinggal semprotin aja ke badannya gitu Jadi ini ada Aqua juga Ini Jules yang beli Biar buat dia minum Biasanya dia Kadang suka males ngambil ke bawah kan Jadi dia Aqua gallon bawa kesini Dia beli ginian Buat minum Pake botolnya yang gede Ini air purifier Lumayan banget Karena gue sama Jules berdua nge-fap ya Jadi itu kepake lah Buat nyari-nyari udara ya Nah ini kita liat Ini mejanya si Jules guys Mejanya si Jules ini Bisa dibilang lebih gede Daripada gue Computernya juga lebih banyak Ini iMac Tahun 2017 Yang dulu gue pake Waktu gue edit pertama kali tuh Gak pertama kali sih Pertama kali dulu gue pake Macbook Sempet ganti iMac Yang agak kecilan 21 Terus ini iMac kedua gue Dan sekarang si Jules yang pake Apa ini meja Jules? Coba jelasin Jules Meja lu ada paja Jules? Ya gini gini aja Berantakan banget ya guys ya Ini setupnya si Jules ya Cuman ini masih berantakan ini Karena gue masih belum tau Barangnya motar dimana Oh iya ini karena baru di Ganti posisi kemarin ya Iya baru ganti posisi kemarin Belum lama ini diganti posisinya guys Karena gue beli Tadi kan PC gue sudah sini nih Kalau kalian inget ya PC gue tadi disini PC Jules ya Terus diganti ya Jadi gue disini jadi kayak lebih Apa ya? Lebih keren gitu lah ya Gue punya kayak ruangan sendiri Buat gaming gue Dan ini lebih tertata rapi ya Tidak nyambur sama Jules Dan lebih minimalis Ya lebih minimalis gitu ya Lebih simpel Apalagi ini kursi gaming baru Sumpah ini gue sih demen banget coy Wah jadi makin cakep gitu Kemarin tuh Gue udah ganti meja Udah segala macem Tapi kursi gue tuh masih yang buluk gitu Aduh anjing enak banget coy Ini ngeliatnya Wah alhamdulillah enak soalnya guys ya Kita dapet kursi secret lab Sumpah ini secret lab sih The best banget coy Nah disini Kalau kalian liat guys Disini ada satu nanolive lagi ya Kenapa dipasang disini Biar disini gak Gak kosong juga Jadi membantu Jules juga nih Kalau dia live streaming kan Jadi backgroundnya tuh Agak lebih bagus gitu Nanolive Soalnya nanolive ini Termasuk lampu yang mahal Sembilan biji Sekitar 4 jutaan ya 4-5 jutaan lah guys Disini lampunya mahal banget sumpah Disini ada lemari ya Cuma lemari ini Lebih capek jelek Disini tuh Ipad gue Laptopnya Jules Terus apalagi tuh Stick PS Ini kamera-kamera Itu bungkus-bungkusan Gak terlalu ini sih guys Biar banyak kamera-kamera sih Perawatan buat recording Buat produktif lah Di bawahnya nih ada VR Gue yang lama Tuh Oculus udah gak pernah gue pake coy Nah ini Kursi keramat Ini kursi keramat Ini sofa bed ya Yang dipake sama Jules Kalau buat tidur Jadi kalau dia mau tidur Dia tinggal ditidurin aja Jadi agak lebih lebar ya Jules ya Ini juga bantal Yang menemani Jules ya Ini udah bau apet banget pasti Ini gue kasih tau Ini rahasia guys ya Disini tuh ada sudut Yang sama sakral Ini sudut tempat kabel-kabel Bersemayam guys Ini sumpah gue bingung banget Ini kabel-kabel dari Media, Indie Home Yang udah gak gue pake Cuma ini jadi Bentuknya jadi jelek banget Karena lumpuh disini guys Rasanya pengen gue guncing-guncingin aja Ini cuma gak bisa Tapi kita udah Udah mau copot internetnya Gak diputusin kabel-kabel Dia berharap kita buat Masang lagi gitu Cuma sorry Gak mau Gue lemot mahal lagi guys ya Eh sorry Jangan-jangan Gak bagus Tapi memang bener sih Ya Semua juga dapat tau ya Oke Ya Gue Albi Itu dia guys ya Ini setup baru gue Kalian udah melihat Ruangan baru gue kayak gimana Dan Gila gimana guys Gimana menurut kalian Kalian nilai setup baru gue Dibandingin setup lama gue Setup lama gue Busuk banget tuh Gue lalu PC lama ya PC tahun 2018 Masih pake GTX 1080 Ti Gue belum ganti-ganti Yang baru gue upgrade ini Waktu itu cuman Apa RAM-nya doang Jules RAM sama ganti itu Oh ganti ini Air cooling Iya Dulu gue kan pake air cooling system Kalian tau kan yang Water cooling system ya Water cooling yang ada air-airnya gitu Sempat pernah lo review juga Ya sempet gue pernah review juga Kalo kalian nonton konten gue Yang udah lama banget kan 2018 Halo guys Baik lagi sama gue di Kelvin Kenning Jadi ini adalah PC baru gue ya Cuman itu bocor ya Bocor Karena udah lama banget Terus Dulu kan gue ngerokok parah ya Kayak asep-asep itu Merusak peralatan juga Jadi yaudah lah Gue pake yang simple aja Kita ganti yang biasa Jadi cuman baru itu dong ya Gue nanti Gue belum ganti sama sekali Ini prosesor masih yang lama Kamu liat gak sih Spek PC gue kayak gimana Nah ini Spek PC gue guys ya Mungkin kalo kalian liat Ini bisa aja Spek PC kalian lebih bagus Daripada gue gitu Cuman kayak rame 32GB Terus Apalagi ini Ini pake 1080Ti ya Prosesornya Intel Core i7 8700 Ini 8700 itu generasi berapa cu 8000 2018 Setau gue ada Ya Maksudnya generasi gen 9 Gen 10 gitu Soalnya Kalo setau gue ya Oh gen 8 ya Kan lah Depannya 8700 Ya kurang lebih Ini lah Gen 8700 3,7 GHz Cuman ini dulu sih Kenceng banget guys Dulu Gue kayaknya Pas build PC ini Abis sekitar 40 jutaan gitu Cuman Kalo sekarang 40 jutaan Lo udah dapet 30 3080 atau 3090 kali ya Mungkin ya Nyampe kan Gak nyampe ya Bisa ya Bisa ya Possible tuh Bisa ya Sekarang Sekarang gue cuman Dulu cuman dapet 1080Ti guys Karena jaman dulu ya Tapi gue belum ada Rencana buat upgrade lagi sih PC gue Karena gue pake ini pun nyaman gitu guys ya Karena gue mainnya magic chest Gue masih belum butuh terlalu Spek PC tinggi-tinggi Karena belum gue pake ya Jadi kayak Gue tuh lebih kayak Pake sesuai kebutuhan aja gitu Ini BTW Lampu gue Lighting gue cuman satu guys Sebenernya gue harusnya ada dua ya Gue udah pesen Satu lagi di top pad Cuman belum dateng ya Oh iya sama ini Belum gue kasih tau nih Ini juga baru guys Ini buat gagang mic baru ya Ini gue beli merknya apa Tron Max Gue liat-liat di Youtube Tapi bagus nih Harganya 700 ribuan lah ini Cukup reka ya Dan disini gue senengnya Ada buat inian kabelnya guys Jadi lebih rapih gitu lah ya Ini gampang juga gini Kalo gak pake Nah tinggal begini guys Speaker pun gue udah gak pake ribet nih Gue cuman pake speaker Jablah ya Gue beli waktu di Singapura Karena gue butuh speaker kecil Dan ini Tinggal colok USB 3 aja Masuk kesini Langsung bisa ada suaranya ya Yang penting gue ada suaranya Gak perlu kenceng-kenceng Gak perlu ini-ini Yang penting ada suaranya guys Jadi gak ribet-ribet kabel-kabel juga Gak makan space juga Ini simple sih menurut gue Oke Jadi kurang lebih seperti itu guys ya Setup gaming Setup Kelvin Gimang Jadi gimana menurut kalian Kalian suka atau tidak ya Kalo misalnya Kalian ada rekomendasi Bang Coba bikin kayak gini bang Yang sebelah sininya Bikin apa gitu bang Coba kalian komentar di bawah Siapa tau Bisa jadi referensi gue Untuk meng-upgrade lagi Gaming setup gue Misalnya gue bikin apa lagi Biar lebih keren gitu ya Kalo yang sebelah sono sih Ya itu udah beres kuasaannya Si Jul ya guys ya Tapi kalo Sebenernya sih ini Apa ya guys ya Sebenernya ini udah cukup bagus Cuma apa ya Cuma berantakan aja gitu Karena belum diberesin Kalo ini udah dirapin sama Jul Harusnya Liatannya lebih bagus ya Ini banyak banget Barang-barang Hancur merantakan lah Jul Gak biasanya Jul Ada barang lu juga masalahnya Ada barang lu juga ya Ada barang lu juga Oke Guys Thank you banget Buat kalian semua yang menonton Sampai jumpa di video-video Berikutnya Thanks for watching Don't stop playing Stay with Kelvin Gaming Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!